Pengberi mobil yang menodongkan senjata api ke pengendara lain di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya tersangka terancam hubungan mati atau penjara seumur hidup. Hasil pemeriksaan polisi, senjata api yang dimiliki tersangka dibeli dari seorang rekannya seharga 2 juta rupiah saudara. Tersangka mengaku pistol sengaja dibeli untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kepada polisi tersangka juga mengaku pernah menggunakan pistol tersebut untuk melakukan pemerasan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti satu mobil, dua pucuk senjata api, jenis airsoft gun, korek api, dan dua peluru tajam. Pelaku untuk menyimpan atau bahkan membawa airsoft gun setiap harinya beserta amunisi peluru adalah supaya lebih pede untuk gaya-gayaan juga. Kemudian pasal yang disangkakan terhadap tersangka HRR. Kami sangkakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, Jumto pasal 335 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih.